Sementara itu kebutuhan daging dan sejumlah bahan penyedap makanan menjelang satu hari lebaran sangat meningkat drastis. Hal tersebut membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar B Serikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musyirawas naik hingga 10% per kilogramnya. Seperti inilah pantauan tim meliputan di pasar B Serikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musyirawas pada hamin satu atau satu hari menjelang lebaran 1440 Hijriah. Tingginya permintaan sejumlah komoditi bahan pokok seperti daging sapi dan sejumlah bahan penyedap membuat harga sejumlah komoditi bahan pokok tersebut merangkak naik di pasaran. Bahkan kenaikan harga bahan pokok tersebut mencapai 10% per kilogramnya. Gujang, salah satu pedagang daging sapi mengatakan harga daging sapi mengalami kenaikan harga mencapai 140 ribu rupiah per kilogramnya dimana harga tersebut naik 10 ribu rupiah dari hari sebelumnya yang hanya 130 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya daging sapi, sejumlah komoditi bahan penyedap makan seperti jahe dan kunyit juga naik 10 ribu rupiah per kilogramnya dimana saat ini harga jahe mencapai 60 ribu rupiah dan kunyit mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga cabai merah masih berada di harga 60 ribu dan cabai rawit mencapai 38 ribu rupiah per kilogramnya.